Assalamualaikum, jumpa lagi di video aku channel Ika Ila Suti Family di video kali ini saya berbagi resep bikin cemilan bolu kukus atau brownies dari coklatus ya teman-teman dan ini takaran sendok cukup mudah, simple dan tanpa mixer juga disini saya memakai 2 butir telur dan gula takaran 6 sendok makan dan disini saya pakai 1.4 soda kue dan ini baking powder dan ini saya mengkocok dulu telurnya cukup mudah, simple dibikin ya teman-teman halo apa kabar semua semoga ikuti terus video aku channel aku dukung terus ya jangan lupa tekan like, subscribe komen aktifkan juga notifikasi loncengnya ya teman-teman dan disini lanjut ini apa aja pembahannya ini ada coklatus 2 saset dan juga saya pakai indomelek 2 saset ini saya mau aduk-aduk ke air hangat gitu sekitar 8 sendok saya kasih airnya ataupun juga 80 gram ya teman-teman dan ini saya larutkan dulu ke air panas sambil menunggu larut dan ini kebesar apa ke kecilan jadi saya alihkan pindahkan ke wadah lebih besar ya teman-teman dan ini aja dan ini saya aduk-aduk sampai rata sampai bergeringilnya hilang dan kalau untuk adonan browniesnya gitu ya pakai ini aja teman-teman dan kalau biasanya suka dikasih coklat batang juga boleh tapi disini saya cukup mudah simple hemat biaya juga coklatusnya itu dan saya tambahkan saya pakai terigu merk segitiga atau pros rendah ya teman-teman dan ini sekitar 6 sendok makan sesuaikan selera masing-masing ini untuk ukuran 2 coklatus dan susu kental manis 2 ya teman-teman dan ini boleh dicoba di rumah ini cukup mudah dan simple dan ini saya alihkan ke wadah tempat yang lebih kecil dulu soalnya ini mau saya pakai buat telur yang sudah saya pocok tadi dan saya sisikan kayak gini aja teman-teman dan juga ini saya tambahkan susu bukan susu denko ya susu bubuk gitu ya teman-teman dan disini saya tambahkan 2 sendok makan susu bubuk merknya juga bebas dan ini seadanya yang ada di kulkas jadi saya kayak gini aja saya korok-karik dan setelah itu saya sisikan lagi saya mau bikin saring terigunya gitu ya teman-teman selamat menikmati saya pindahkan ke tempat wadah yang lebih besar teman-teman kayak baskem gitu disini saya bahannya seadanya dan ini tepung yang sudah saya ayak sama saringan gitu ya teman-teman dan kalau menambahkan perlahannya teman-teman biar gak bergelinggir dan biar larut gitu ya teman-teman dan kemudian saya larutkan bersama tepung yang sudah saya aduk sama telurnya ya kayak gini aja cukup simpel mudah dibikin oh ya yang baru gabung jangan lupa yuk berteman dengan aku dan resep-resep terbaru ala masak rumahan dan bikin cemilan jangan lupa tekan like subscribe komen dan share aktifkan juga notifikasi loncengnya ya teman-teman karena subscribe itu gratis terima kasih dan lanjut saya potong domel kayak gini ya teman-teman dan saya masukkan susu kental manis coklatnya usahakan kalau itu tidak bergeringgil dan benar-benar larut baru deh kita masukkan dan saya kayak gini saya aduk sampai rata dan juga saya siapkan kayak langsung gitu ya buat ngukusnya ya teman-teman dan disini emang benar-benar saya kukus bukan saya pakai open gitu ya jadi ini saya aduk kayak gini biar gak bergeringgil dan hasilnya itu cantik banget dan saya tak lupa saya tambahkan baking soda dan baking powder gitu ya teman-teman dan setelah itu saya diamkan dulu dan kalau sudah kayak gini saya tambahkan 6 atau 7 ya teman-teman tambah bagus ya teman-teman soalnya sesuaikan selera aja dan ini 6 minyak sayur kalau enggak itu diganti mentega atau margarin yang sedang dilelekan gitu ya teman-teman jadi ini saya pakai minyak sayur aja buat campurannya ini enak banget legi dan coklatnya ya terasa gitu ya teman-teman dan kesukaan anak-anak hemat biaya juga teman-teman dan kalau sudah kayak gini langsung cetak aja dan disini saya pakai tepak makan gitu enggak enggak ada tepak kayak apa cetakan gitu ya jadi saya bikin jadi saya kukus ke tepak makan biasa aja ya teman-teman dan sambil menunggu langsungnya luar jadi saya latusnya dua ya teman-teman takkan kayak gini sampai rata ya teman-teman oke mending ya nah kalau sudah matang tusuk pakai tusuk sati ya teman-teman ini tandanya sudah matang dan kemudian tiriskan kalau sudah matang ya teman-teman dan tiriskan ke tempat wadah kayak gini ya teman-teman dan alhamdulillah ini tampilannya ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman dekat kok ya teman-teman ya teman-teman setiap di sini iris sesuai selera masing-masing ya teman-teman dan ini coba saya iris ini enak banget dan coklatnya terasa dan tidak baik sama sekali ya teman-teman ini enak banget boleh dicoba resep brownie, coklatos, takaran sendok ya teman-teman terima kasih sudah menonton jika bermanfaat ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya maaf apabila ada salah-salah kata ucapan dan berpuatan terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next diberi saya yang terbaru lagi semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis selamat menikmati selamat menikmati